dan dapat segera penandang dengan baik. Pemerintah Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas mengusulkan sejumlah proyek prioritas setelah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang. Skala prioritas yang diusulkan antara lain pembangunan lanjutan jalan pematang sawah tembus ke desa Tamban Catur. Kegiatan pada akhir pekan lalu dilaksanakan di tempat terbuka untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 juga dihadiri Bupati Ben Brahim Bahad dan sejumlah kepala desa sekecamatan Batagu. Camat Batagu, Suryadin mengatakan melalui forum yang menyusun rencana pembangunan daerah tingkat kecamatan ini diharapkan bisa direalisasikan di tingkat kabupaten terutama pembangunan jalan di desa Budi Mufakat mulai dari Kelurahan Murung Keramat hingga desa Terusan Raya. Ada yang namanya skala prioritas prioritas itu yang sangat-sangat dipernahkan oleh masyarakat kecamatan Batagu. Yang pertama, teruskan jalan Pematang Sawang ini bambus ke Tamban Catur. Terus yang kedua yaitu jalan di desa Budi Mufakat mulai dari Kelurahan Murung Keramat sampai ke Terusan Raya itu diusulkan semoga bisa terwujud. Terus yang ketiga yaitu di desa Terusan Raya Barat mulai dari Tahai sampai menuju ke desa Terusan Raya Barat. Muserembang juga mengusulkan pembangunan jalan menuju desa Terusan Raya Barat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari Kabupaten Kapuas, Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan.